Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Harukan kita ini jalan meragam untuk menjaga sesuatu yang dilahirkan oleh kongkong Maka tujuannya lagi dengan kita mengetahui yang dilahirkan oleh kongkong Kita jadi mengetahui itu kesannya Allah Sehingga terjalan memaruhi yang doi dan lagi kuatih itu Sehingga kalau kita betul-betul bisa memelihara diri kita dari keudahan perkuatan yang disebut Maka kita akan bisa mengambungkan sosok semangat buat Allah itu tanpa membaca Dan ada di dalam bagian kita yang kita rasa menggandang Kali-kali itu perbuatan Z, perbuatan Z yang hidupkan Perbuatan yang terus menggantungi orang yang berbuatnya Sampai di dalam bagian kita Karena di dalam agama kita, kita diharam untuk melanggar 5 hal Salah satu dari 5 hal itu, agama kita pemeliharaan kongkong matang Pemeliharaan terhadap kongkong matang itu adalah menjaga Anda tidak jadul, perbuatan yang berbuatnya zina Tapi kalau begitu orang sudah zina, sudah Habis ini Sehebat apapun dia di mata Anak buahnya, dia akan menjadi orang yang rendah Karena kehormatannya menjadi hantu pada zina Maka ayat ini langsung ditulukan dengan Azzani Amri Perzina perempuan Wazani Dan perzina laki-laki Yang mana ini yang bantu Yang goyum sinai Sinai Yang mereka belum nikah Allah memulai dengan kalimat azannya Lihat, lebih banyak mana Pemuda Ataupun pemugi Yang berzina Lebih banyak mana Lebih banyak pemugi Lebih banyak yang berbuat Tapi tantikan lagi Begitu nanti sudah berjeluar Kalau aku melakukan Asyayu Wazayu Lebih banyak mana yang berzina Yang lagi apa yang berbuat Yang lagi Jadi kalau aku akan mendahulukan Azzani Amri Itu akan ada di dalam Yang hasilnya Karena kalau dia masih pujar Akan lebih banyak Bezina perempuan Di bagi Laki-laki Maka di sini dikatakan Azzani Amri Bezina perempuan Wazani Dan bezina laki-laki Kalau terjadi perbuatan zina Maka Padridu Kullawa Edin Minumat Maka jilislah dia Deralah dia Pukullah dia Masing-masing itu Berapa? Seratus Apa yang Tidak mengerjakan Seratus Laki-laki Laki-laki Wazani Kenapa Begitu Istimewanya Karena Ini Agama Maka kita ini betul-betul menghargai Menjaga kehormatan seorang Salah satu dari penjagaan kehormatan hidup Adalah tidak berguna Maka nanti ada hatis dari Rasulullah Yang bertanya itu Sahabat ini bertanya Amalan apa Yang dosanya itu paling besar Salah menjaga Yang paling besar adalah musyri Jadi yang paling besar dari semua amalannya itu adalah musyri Kemudian setelah itu Sahabat ini bertanya Kemudian apa lagi setelah itu Kemudian Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Harusnya kita hormati dan justru kita usah Kau hormatannya Harusnya kita berhubungan setelah membaik Tapi lebih rusak Mereka terkeluarkan kezinan Maka disini Maka disini Maka disini Yang ada apa yang berdaikan ke 50 hari yang tidak diterima itu Yang pertama Ada hatis yang berdaikan itu Bukan sinar Jadi bukan bina Selama ini kita mengandalkan Menyamakan saja Kalau kita mendatangi utang rama Kita mendatangi utang rama Dan kita berhubungan setelah membaik Dan kita berhubungan setelah membaik Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita lakukan selama 40 hari itu tidak diterima Sama sekali Tuh kalau gitu Kalau begitu Ketika tidak tersolat Tampak lagi Kalau tidak tersolat Ya tentu Tidak tersolat Tidak tersolat Karena perbuatan tadi Yang kedua Yang kedua Hadis Yang berkaitan Dengan Dalam hatis Dikatakan Al-Fabu Tunggul Kholahnya 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 Lentuban Sholah Tuh Al-Nai Al-Nai Orang yang minum Kholah Tidak diterima Kholahnya Selama 40 hari Hanya itu Jadi Yang berkaitan Dengan 40 hari Tidak diterima Itu Peminum Kholah Dan juga Adalah Yang bertanya Pada Kukul Jadi jangan Jangan Kemudian Kholah ini Tidak ada Hadis Yang berkaitan Dengan Dengan Kezina Kemudian Orang yang Tidak Tidak Cuman Persoalan Zina Ini Persoalan Yang Sangat Bahaya Kenapa Tentanya Karena Zina Ini Kalau Sudah Melakukan Perbuatan Zina Maka Akibatnya Itu Di Dunia Dan Di Atam Tadi Sudah Tak Sebut Salah Satu Dari Akibatnya Itu Dia Merasa Besar Sepan Dari 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 Sehingga Sehingga Yang Dia Lakukan Itu Nanti Berpengaruh Kepada Akalnya Maka Orang Yang Berbuat Zina Biasanya Di Akhir Dari Kehidupannya Dia Bingung Dia Bingung Dia Lontang Pikirannya Itu Tidak Bisa Betul Betul Tidak Bisa Memikir Seperti Dulu Waktu Dia Masih Sehat Termasuk Dari Akibat Dari Perbuatan Zina Ini Karena Perbuatan Ini Adalah Perbuatan Yang Pengaruh Hitannya Itu Luar Biasa Maka Bisa Jadi Nanti Ada Anak Cucu Kita Ini Yang Terpengaruh Oleh Godaan Setan Atas Perbuatan Dari Yang Atasnya Oleh Karena Itu Sering Kalau Kita Anak Pengen Menikah Dan Sebagainya Kita Lihat Ada Enggak Di Antara Keluarganya Itu Yang Bezina Karena Untuk Menghindarkan Kalau Terjadi Apa-apa Yang Berkaitan Dengan Zina Oleh Karena Itu Orang Yang Melakukan Perbuatan Zina Ini Pengaruh Dunia Dan Akharatnya Itu Ada Sama Juga Dengan Yang Membunuh Tadi Sama Juga Dengan Orang Yang Minum Komer Kelihatannya Minum Komer Kan Sederhana Padahal Minum Komer Itu Merusak Pemberian Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Akal Membunuh Itu Berarti Merusak Jiwa Yang Harusnya Dia Dihidupkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ini Termasuk Perbuatan Dosa Yang Tingkatannya Itu Tingkat yang Ketiga Terbesar Kalau Mushrek Tidak Bisa Tidak Bisa Lagi Kita Bertaubat Tidak Bisa Lagi Kalau Sudah Mushrek Tidak Bisa Diterima Apapun Tapi Kalau Membunuh Berzina Minum Komer Selama Dia Masih Selama Dia Masih Memiliki Kesempatan Untuk Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Harus Digunakan Untuk Bertaubat Kalau Tidak Kalau Selama Empat puluh Hari Tadi Peminum Komer Ini Diwafatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mati Dalam Keadaan Jahiliah Maka Banyak Di tempat Tempat Kita Di kampung Kampung Sana Beritanya Baru Nenggak Miras Oplosan Lalu Mati Wah Udah Itu Udah Dosanya Besar Yang Keempat Lalu Kemudian Dia Mati Dalam Keadaan Jahiliah Coba Ini kan Luar Biasa Luar Biasa Oleh karena itu Pada ayat ini Kita Betul-betul Diingatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Pezina Yang Dia Masih Puja Maka Dia harus Didera Seratus Kali Jangan Diberikan Kasian Aduh Kasian Kita Kalau Ngelihat Aduh Orangnya Cantik Banget Aduh Kasian Cantik Cantik Gitu Gak Ada lagi Ra'ofah Seperti itu Kenapa Karena Hukuman Ini Harus Ditegakkan Dalam Rangkanya Itu Banyak Supaya Orang Lain Tidak Mudah Melakukan Perbuatan Zina Supaya Orang Ini Kapok Dan Orang Lain Yang Akan Berbuat Zina Juga Mikir-mikir Berulang Kali Supaya Supaya Yang Yang Paling Istimewa Adalah Supaya Nasab Manusia Terjaga Maka Orang Yang Berbuat Zina Adalah Perusak Daripada Nasab Kehidupan Manusia Disini Bahayanya Kita Tentu Tidak Mau Disebut Sebagai Perusak Mufsid Jadi Orang Yang Merusak Kehidupan Bumi Ini Adalah Pembunuh Bezina Peminum Ini Antara Lain Yang Sifatnya Yang Sifatnya Pribadi Oleh karena Itu Tidak Boleh Dia Diberikan Rokfah Rokfah Itu Apa Kita Kasian Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Misalnya Kita Di negara Seperti Gini Di Indonesia Tidak Ada Hukuman Seperti Itu Maka Bagaimana Kalau Itu Hukuman Itu Ditunda Di Akhirat Lebih Bahaya Lagi Karena Di Akhirat Nanti Akan Double Hukumannya Nah Oleh karena Itu Sebaiknya Kalau Hukuman Seperti Ini Tidak Memang Tidak Ada Dalam Hukum Positif Di Indonesia Ya Kita Menghindari Saja Menghindarkan Diri Untuk Sama Sekali Tidak Berbuat Perbuatan Zina Kemudian Setelah Itu Jadi Fatimah Yang Mencuri Aku Sendiri Yang Akan Memotong Tangannya Coba Kenapa Karena Ini Hukumnya Allah Jadi Kalau Ada Orang Yang Berzina Maka Betul-betul Tidak Boleh Dia Diampuni Sampai Hukum Ini Betul-betul Terlaksana Kalau Di Tempat-tempat Yang Hukum Ini Ditegakkan Zina Akan Sangat Kecil Terjadinya Tapi Karena Di Tempat-tempat Banyak Tempat Tidak Diberlakukan Hukum Ini Maka Apa Yang Terjadi Perzinahan Itu Luar Biasa Banyaknya Nah Disini Dan Siksaan Atau Deraan Yang Diberikan Kepada Dua Orang Ini Tadi Hendaknya Dia Diperlihatkan Kepada Tau Muslimin Coba Jadi Kalau Dibiarkan Dibiarkan Setan Itu Dibiarkan Setan Satu Orang Berbuat Zina Yang Lain Akan Berbuat Zina Banyak Orang Lagi Nanti Akan Menganggap Itu Sebagai Sesuatu Yang Biasa Ini Bahayanya Sehingga Hukum Allah Sulit Nanti Ditegakkan Maka Keburukan Itu Seperti Penyakit Minuman Keras Kalau Sudah Ada Sekelompok Orang Yang Minum Dibiarkan Nanti Tambah Melebar Dia Dimana Di mana-mana Begitu Lama-lama Melebar Cuman Satu Dua Keluarga Nanti Oh Banyak Nanti Semua Anak-anak Yang disitu Akan Dipaksa Oleh Para Peminum Ini Dia Akan Mengancam Orang Tuanya Itu Terjadi Pak Di kampung Terjadi Bahkan Di kampung Lebih Dasar Daripada Di kota Ini Untuk Menegaskan Kepada Kita Ternyata Keburukan Itu Seperti Penyakit Dia Menjalan Oleh Karena Itu Harus Cepat Diatasi Kalau Tidak Cepat Diatasi Semakin Besar Semakin Sulit Effort Yang Harus Kita Butuhkan Itu Semakin Besar Disitu Kemudian Yang Kedua Setelah Pengharaman Perbuatan Zina Azani Nih Allah Berbalik Yang Dimulai Desi Sekarang Ini Azani Pezina Laki-lakinya Tidak Boleh Dia Menikahi Kecuali Yang Dinikahi Itu Adalah Sesama Pezina Atau Dia Orang Musyrik Jadi Ayat Ini Ayat Ini Dasarnya Tadi Ketika Para Sahabat Datang Ke Madinah Ternyata Di Madinah Itu Ada Kelompok-kelompok Pezina Rumahnya Itu Sudah Ditandain Dan Yang Menyedi Langganannya Adalah Orang-orang Pezina Juga Hidung Belang Juga Kalau Tidak Begitu Adalah Orang-orang Musyrik Yang Datang Dari Kaum Muhajirin Ini Tidak Semua Orang Kaya Ketika Mereka Dalam Keadaan Miskin Seperti Itu Melihat Itu Dianggap Sebagai Sebuah Kesempatan Lalu Mereka Bertanya Kepada Rasul Allah Ya Rasul Apakah Boleh Seandainya Kita Yang Orang-orang Tidak Cukup Punya Harta Ini Kalau Menikah Menikah Dengan Mereka Rasulullah Lalu Ayat Ini Turun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Orang-orang Baik Nanti Menikahi Orang-orang Bezina Maka Pada Ayat Ini Mulai Dikhususkan Bahwa Kalau Dia Bezina Laki-laki Yang harus Dinikahi Adalah Bezina Perempuan Atau Orang Musyrik Bukan Orang Mu'mi Karena Tadi Alasannya Karena Mereka Ini Adalah Perusak Garis Nasab Sementara Pernikahan Dalam Kaum Muslimin Itu Adalah Pemelihara Garis Nasab Maka Pada Ayat Ini Pada Ayat Ini Jelas Pemelihara 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 Aum Aum Musyrik Atau Orang Musyrik Jadi Alasannya Yang sudah Kami Sebutkan Tadi Pertama Karena Mereka Perusak Daripada Garis Nasab Sementara Agama Kita Ini Agama Kita Ini Adalah Agama Yang Memelihara Nasab Nasab Manusia Yang pertama Yang kedua Yang kedua Dalam Perzinahan Dalam Perzinahan Yang terjadi Dimanapun Yang terjadi Dimanapun Disini Dikatakan Alasan Yang kedua Terjadi Penyerupaan Jadi Kalau Sampai Ada Orang Mumin Nikahi Orang Pezina Itu Nanti Orang Mumin Dipertanyakan Ini kok Orang Mumin Tapi Sukanya Sama Perempuan Pezina Jangan Jangan Dia Nah Disitu Tasabuh Yang Seperti Itu Itu Dihindari Dalam Agama Kita Maka Orang Mumin Tidak Boleh Tidak Boleh Dekat Saya Orang Mumin Saya Biasa Komplek Perzinahan Dengan Membanggakan diri Dia Mengatakan Saya Biasa Saya Sudah Biasa Masuk-masuk Di semua Lapaknya Tasabuh Yang Seperti itu Tidak Diperkenankan Karena Khawatirnya Tadi Iya Tahun ini Dia bisa Menjaga Tapi Kalau Betul-betul Melihat Seorang Perempuan Yang Sangat Dia Sesukai Yang Sesuai Dengan Tipenya Apakah Dia bisa Menghindarkan Diri Belum Tentu Bisa Maka Tasabuh Disini Tasabuh Disini Tidak Diperkenankan Siapa Yang Berada Di dalam Perbatasan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Siapa Yang Disitu Hebatnya Seperti Apapun Bisa Jadi Dia Nanti Terjerumus Di Dalamnya Oleh Karena Itu Tidak Usah Dekat Dekat Tidak Tidak Kalau Bisa Kalau Ada Kesempatan Orang Mendekat Kepada Kita Untuk Melakukan Perbuatan Zina Kita Jawa Hari Sudah Menolaknya Jangan Sampai Diberikan Kesempatan Sampai Betul Betul Dekat Banget Bahaya Bahayanya Kalau kita Tidak Bisa Kontrol Maka Kita Jatuh Dalam Dalam Dusa Yang Sangat Besar Disitu Ini Alasannya Kemudian Yang Ketiga Dan Dan Orang Yang Menuduh Perempuan Yang Baik Baik Ini Sekarang Babnya Adalah Bab Nuduh Ini Bahaya Jadi Kita Menuduh Orang Orang Yang Baik Baik Kita Duduh Sebagai Pezina Perempuan Summalam Yaktu Bi Arba Ati Suhada Lalu Dia Tidak Bisa Mendatangkan Empat Saksi Bahwa Perempuan Yang Kita Duduh Ini Betul Betul Pezina Fajliduhum Samani Najal Maka Orang Yang Penuduh Tadi Orang Yang Menuduh Tadi Itu Harus Didera Sebanyak 80 Deraan Bedanya Tadi Bedanya Tadi Yang Orang Pezina Itu Setelah Dia Dipukulin Selam Sebanyak 100 Kali Tadi Dia Harus Diasingkan Selama Setahun Tidak Boleh Dia Di Sini Dia Harus Diasingkan Kalau Dia Yang Perempuan Berarti Dia Harus Diasingkan Tapi Ada Mahrumnya Yang Mengawasi Tapi Tidak Boleh Di tempat Ini Nah Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Kalau Dibiarkan Dia Nanti Setannya Itu Akan Mempengaruhi Yang Maka Dia Harus Diasingkan Supaya Pengasingannya Ini Betul-betul Membuat Dia Menjadi Kapok Tidak Mengulangi Perbuatannya Lagi Kalau Ada Orang Menuduh Tuduhannya Tidak Terbukti Tidak Bisa Mendatangkan Empat Orang Saksi Maka Dia Juga Didera 80 Kali Deraan Kedua Orang Yang Menuduh Tadi Tidak Boleh Lagi Kesaksiannya Digunakan Karena Dia Sudah Tidak Sikoh Tidak Bisa Dipercaya Orangnya Dia Sudah Terciderai Tidak Bisa Lagi Dia Dijadikan Sebagai Saksi Walah Tak Baluh Lahum Syahadatan Abadah Nah Disini Penting Jadi Ini Ini Kalau Bisa Kita Tekakkan Betul Kalau Orang itu Tidak Bisa Dipakai Berarti Harus Cari Orang Lagi Jangan Dia Maka Ada Pertanyaan Di Antara Banyak Orang Termasuk Di Dalam Tafsir Ini Dikatakan Bagaimana Kalau Orang Yang Zina Tadi Mengimami Kita Seharusnya Orang Yang Berbuat Zina Tahu Diri Dia Jangan Dia Sampai Mengimami Orang Lain Bukan Berarti Sholatnya Tidak Diterima Karena Sholat Diterima Atau Tidak Itu Urusannya Allah Tapi Perbuatannya Dia Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Orang Lain Yang Menjadi Makmum Maka Sebaiknya Orang Yang Berbuat Zina Itu Jadi Makmum Tidak Usah Menjadi Imam Karena Sudah Tercederai Dia Disitu Kalau Masih Ada Yang Berani Berarti Hebat Sekali Dia Hebat Sekali Muka Istilah Bahasa Kita Itu Mukanya Dimana Nah Disitu Karena Dia Perbuatan Ini Sudah Perbuatan Yang Betul Sudah Jatuh Pada Dosa Yang Besar Satu Satunya Yang Hanya Bisa Dilakukan Adalah Bertau Baik Kalau Dia Belum Bertau Baik Masih Melakukan Perbuatan Perbuatan Zina Lagi Zina Lagi Zina Lagi Bahaya Nah Disini Wa Ula Ika Humul Fasikun Yang ketiga Kalau Dia Sudah Menuduh Kemudian Setelah Itu Kesaksiannya Tidak Bisa Dipakai Oleh Kita Dan Dia Masuk Dalam Orang Yang Fasik Fasik Itu Orang Yang Keluar Dari Ketentuan Allah Subhanallah Maka Ketika Kita Berbuat Zina Iman Kita Lagi Tidak Ada Kita Lagi Tidak Punya Keimanan Disitu Coba Ini Bahayanya Disitu Ketika Kita Mencuri Iman Kita Lagi Tidak Ada Ketika Kita Lagi Minum Homer Orang Itu Tidak Ada Imannya Disitu Padahal Orang Yang Mu'min Ini Seharusnya Dalam Keadaan Apapun Keimanannya Tetap Ada Dalam Ya Termasuk Jadi disitu Disitu Begitu Kenapa ini termasuk Dosa yang besar itu tadi Karena keimanannya Tidak ada Maka pada Tiga dosa Yang Sangat Utama Ini Betul 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 Kalau Bisa Dihindari Maka Disini Nanti Pada Akhir Dari Ayat Ini Dikatakan Kecuali Orang Orang Yang Mau Bertaubat Taubat Bagaimana Betul Betul Tidak Mengulangi Perbuatannya Lagi Betul Betul Dia Sudah Kapok Dan Kemudian Menutupi Taubat Ini Dengan Wa Aslah Wa Aslah Maka disini Dikatakan Wa Aslahu Dan Dia Terus Nutupin Apa yang Telah Dilakukannya Ini Dengan Berbagai Kebaikan Khawatir Kebaikannya Itu Nggak Nutup Juga Kalau Para Sahabat Bapak Ibu Sekali Kita Lihat Sayyidina Umar Waduh Ketika Kelupaan Kelupaan Sholat Yang Sunnah Saja Sholat Tahajud Dia Harus Memerdekatan Buddha Yang Sunnah Ini Bukan Yang Wajib Yang Sunnah Dia Tinggalkan Dia Ganti Dengan Memerdekakan Buddha Anaknya Abdullah Bin Umar Kalau Lupa Satu Sholat Malam Dia Ganti Dengan Puasa Satu Bulan Penuh Padahal Allah Tidak Nyuruh Kalau Ada Orang Yang Kemudian Dia Sudah Melakukan Perbuatan Zina Tobatnya Tidak Sungguh Sungguh Sudah Kualitas Seorang Itu Kira-kira Seberapa Dalam Agama Kita Nah Disitu Masalahnya Maka Aslah Ini Terus Memperbaiki Tidak ada Berhentinya Karena Dia Sudah Cedera Dia Sudah Mencederai Imannya Itu Dengan Perbuatan Zina Ini yang Bahaya Yang Juga Menjadi Akibat Dari Perbuatan Zina Itu Adalah Ini Nanti Orang Kalau Sudah Berzina Bertengkar Belum Lagi Anaknya Nanti Ini Dipermasalahkan Terus Begitu Ada Masalahnya Karena Setannya Sudah Lepas Nanti Setelah Orang Itu Melakukan Perbuatan Zina Zina Sudah Terjadi Sudah Setan Sudah Lepas Baru Nanti Yang Yang Lain Lagi Setan Mengarahkan Orang Itu Supaya Terjerumus Di Dalamnya Maka Jangan Sampai Jangan Sampai Betul Kita Ini Sampai Terjatuh Pada Perbuatan Dosa Yang Besar Salah Satunya Adalah Zina Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Orang itu Punya dosa Apapun Apapun Selama Dia masih Mau bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Masih menerima Tobatnya Cuman Allah Menerima Dan tidak Menerima Tobatnya Ini kan Gak Tahu Allah Menerima Salat Orang Yang Sudah Berzina Apa Tidak Menerima Itu kan Kita Gak Tahu Tapi Orang Yang Sudah Berbuat Zina Dia Akan Ngerasa Ya Allah Salatnya Gak Akan Pernah Pas Seperti Dulu Sebelum Dia Berbuat Zina Itu Yang Tadi Kami Sampaikan Bahwa Ini Akan Ngerasa Salah Terus Terbawa Sampai Sampai Dia Meninggal Dunia Memang Bisa Tertutup Sekali Kali Tapi Muncul Lagi Nanti Tertutup Lagi Muncul Lagi Tutup Lagi Muncul Lagi Karena Setiap Kali Orang Berbuat Buruk Nanti Perbuatan Zinanya Akan Muncul Mengingatkan Dia Nah Disini Sehingga Mempengaruhi Nanti Kesehatan Mentalnya Oleh karena itu Satu-satunya Cara Adalah Bertobat Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wafurun Maha Pengampun Kalau orang itu Mau tobat Rahimun Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Maha Penyayang Kalau Orang itu Betul-betul Mau Terus Terus Berbuat Memperbaiki Terus Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Menyayangi Dia Kemudian Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara Mengenai Tema yang lain lagi Ini Dekat tema ini Dengan kita Dan Dan orang-orang Laki-laki Yang menuduh Istrinya Istrinya ini Sudah diperistri Lalu dituduh Ini banyak Bahkan Sudah punya anak Empat Segala macam Dia bilang Kamu gak Original Nah gitu Habis itu Dicerai Gak bisa Mendatangkan Saksi Bahaya Bahaya Sekali Hanya Persoalan Sekecil Maka disini Dikatakan Dan orang-orang Laki-laki Yang menuduk Istri-istrinya Bahwa Istrinya Mereka itu Berbuat zina Bahwa Dulu kamu Sudah melakukan Ini-ini Sebelumnya Sebelum saya Bahwa Kamu ini Padahal tidak ada Itu Buktinya Apalagi Apalagi Kemudian Mencerai Dosanya Luar biasa Karena Perceraian itu Begitu Kita Cerai Ini Secara Umum Laki-laki Tanggung jawabnya Tidak akan Persis Seperti dulu Ketika Masih Satu keluarga Memang Awal-awal Dikasih Uang belanja Istri Dan anak-anaknya Tapi nanti Kalau udah 3-4 tahun Gak akan Dikasih Lagi Apakah Tidak Dosa Sepanjang Berapa Tahun Nanti Diberi Kalau anaknya Minta saja Padahal Anaknya itu Yang wajib Menafkahi Adalah Bapaknya Di sini Bahayanya Di situ Maka Banyak Orang yang Bercerai Itu Tidak menjadi Tambah berkah Hidupnya Karena Dia lupa Tanggung jawab Anak-anak Yang ada Pada istri Tuanya Itu dia Tidak Kasih Maka Tidak Berkah Maka pada Ayat ini Betul-betul Ini Dalam Keseharian Kita Dan Orang-orang Laki-laki Yang menuduh Istri-istrinya Melakukan Perbuatan Zina Selingkuh Dan lain Sebagai Yang dia Tidak Bisa Mendatakan Saksi Illa Angfusahum Kecuali Dirinya Sendiri Dia Harus Bersahadat Empat Kali Untuk Mengatakan Bahwa Saya Benar Tuduhan Saya Sahadatnya Harus Empat Kali Maka Sahadat itu Menjadi Penting Sahadat itu Pentingnya Bukan Hanya Kesaksian Itu Pentingnya Bukan Hanya Untuk Nikah Saja Disini Menjadi Penting Kesaksian Ya Allah Saya Bersaksi Bahwa Engkau Melakukan Perbuatan Zina Ya Allah Saya Bersaksi Empat Kali Untuk Menunjukkan Bahwa Dia itu Benar Ditambah Satu Kali Ini yang Yang satu kali ini Yang terakhir Yang kelima Kalau Nanti Saya Tidak Benar Maka Saya Siap Menerima Laknatnya Allah Subhanahu Wata'ala Ini berat Jadi banyak orang Yang tidak tahu Pak Dalam kehidupan Rumah tangga Karena memang Mohon maaf Saja Kita ini Kehidupan rumah tangga Itu tidak sempat Nyari ilmu Waktu itu Nikah Bagaimana Syarat-syarat Ininya Yang penting Medat Hantam Kromo Aja Udah Yang penting Jadi nikah Begitu udah nikah Nanti kita gak tahu Yang menyebabkan Talak itu apa Kita tidak tahu Padahal kita sering Mengatakan Kepada isi kita Kamu pulang aja Ke rumah Orang tua kamu Kamu keluar aja Dari rumah ini Sama itu Talak semua Talak yang pertama Masih boleh Dirujuk Bapak Masih boleh bersama-sama Lagi Tidur bareng Talak yang kedua Masih boleh Tapi yang ketiga Udah gak boleh lagi Harus ada orang lain Yang menikahi Istri kita itu Baru nanti Kalau udah cerai Udah tua Udah cerai Kita masih mau Nikahin lah Nah disini Banyak Dalam kehidupan itu pak Talak ini Berulang Berulang kali Berulang kali Diucapkan Akhirnya Istrinya yang mengetahui Hukum Istrinya yang menjauh Padahal suaminya Masih minta Minta disitu Ayo dong ma Ayo dong ma Ayo dong ma Gitu Mamanya Aku tahu pak Bapak Secara hukum Ini sebenarnya sudah Menceraikan saya Menalak saya Sudah berulang kali Ketika terjadi apa-apa Talak itu selalu terucam Maka satu kejadian Talak itu Itu jatuh Talak yang pertama Satu kejadian lagi Nanti jatuh Talak yang kedua Walaupun bapak Mengucapkan talak Saking marahnya sama istri Seribu kali Itu tetap jatuh Yang pertama Kalau saya talak Saya talak Saya talak Saya talak Saya talak Tetap jatuh Talak yang pertama Maka-maka Disini penting Bagi kita Memang Berhati-hati Laki-laki itu Laki-laki itu Harusnya Menjauhi Perkataan Perkataan Yang Mengarah kepada talak Jadi kita gak usah Menggunakan itu Kalaupun marah Marah Tapi jangan Sekali-kali Langsung ngomong Talak Atau hal-hal yang Dia Sifatnya adalah Nisbat Kepada talak Itu tadi Kalimat-kalimat simbul Tapi kalimat simbul itu Ngarahnya Talak Ini yang tidak boleh Jadi yang Begitu yang sudah Dua kali Udah jangan itu Jangan jatuh Yang ketiga Jangan jatuh Yang ketiga Karena Kalau orang tidak tahu Bagaimana kalau gak tahu Kemudian terjadi Setelah yang ketiga Masih berhubungan Kemudian punya anak Itu lengah Karena tidak punya ilmu Dosanya ada pada Orang yang melakukannya Al-Quran sudah ada dari dulu Kenapa kita tidak membaca terjemahannya Hukum Allah sudah ada dari dulu Nah disini Makanya Makanya menjadi penting bagi kita Lagi-lagi Pokoknya Jangan ngucap Jangan ngucap Biar istri mau Seperti apa Minta talak Minta cerainya Enggak Selama kita Enggak Enggak jadi Ada apa di tempat kita Saya sudah minta Ini kini Minta Ya kalau Kalau talak Dikasih perempuan Hancur dunia Saya bilangin gitu Karena ibu kan lagi marah Ya saya lagi emosi Saya sekarang minta di talak Enggak bisa begitu Talak itu Kuncinya ada pada Suami Kecuali nanti Dia Pengaduan Taklik Karena Misalnya Sudah bersetahun Atau enam bulan Tidak sama sekali Diberikan nafkah Dia boleh Mengajukan Mengadukan gugat cerai Dia boleh Nanti pengadilan Yang memutuskan Apakah betul Apakah masih bisa didamaikan Jadi orang yang Orang yang menjadi Penengah dari orang yang Talak seperti ini Jangan langsung cepat-cepat Pengen pak sekarang Ngetalak Yaudah Setuju aja Karena dia pengen Sama orang itu Gak boleh begitu Harus dilihat dulu Didiamkan dulu Didengarkan yang satunya lagi Kemudian Dimediasi Dimediasi dulu Setelah dimediasi Loh betul-betul Gak bisa Jalan keluarnya Memang harus talak Baru talak Kalau masih bisa Jangan Maka Talak itu Satu-satunya perbuatan Yang halal Tapi dibenci Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyak hal Nanti yang bermasalah Terutama berkaitan Dengan dosa-dosa suami Maupun dosa-dosa istri Disitu Sulit pak Sulit Mendingan Mendingan tidak Kalau bisa Memang mendingan tidak Bertahankan saja Dipertahankan Maka Nabi Seperti itu Perempuan Perempuan ini Perempuan ini Tidak boleh dinikahi Bapaknya Padahal Itu justru boleh Dalam agama Islam Kecuali Anak ini adalah Anak kandung kita Itu yang tidak boleh Maka pernikahan Yang paling berat Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Adalah menikahi Zainab bin Dijasi Karena dia sudah Dinikahi Oleh Zaid bin Haridzah Tapi Rasulullah Harus Membatalkan hukum Orang-orang jahiliya Itu yang paling berat Maka pernikahannya Tidak dilakukan oleh Siapa-siapa Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala Dari langit Tuju Dengan menurunkan ayat Di dalam salah satu Ayat Al-Quran Nah ini untuk Menunjuk kepada kita Bahwa Kalau pernikahan Betul-betul Didasari bahwa Memang sudah Tidak bisa saling ketemu Masing-masing Akan mendapat Jalan keberkahan Tadi Zaid bin Haridzah Mendapatkan istri lagi Setelah itu Dia punya anak Yang memberkahi Jadi panglima perang Coba Nanti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsi Yang selama ini Ngerasa bahwa Dia itu Tidak bisa sebenarnya Tapi karena hanya Taat kepada Rasul Dia lakukan itu Eh ternyata Taatnya kepada Rasul Itu betul-betul berbuah Dia menjadi ahli surga Nanti Apalagi dia menjadi istrinya Rasulullah Bukan hanya di dunia Tapi juga di Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Coba Berat pak Kalau ngelihat Ngelihat kehidupannya Berat Tidak semua wanita Siap Nikah Dengan Seperti itu Karena dia orang merdeka Ini mantan Buddha Coba Sampai dia bertanya Kepada Ya Rasulullah Apakah engkau rela Aku menikahi Dia menikahi saya Rasulullah mengatakan Iya aku rela Yaudah Karena engkau rela Saya laksanakan Walaupun berat 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 bertahun berat Akhirnya cerai juga Ternyata Cerainya itu Adalah solusi Bagi keduanya Karena ada hikmah Hukum Yang turun Dari Al-Quran Satu-satunya Nama yang disebut Di antara para sahabat Itu namanya Zaid Dalam Al-Quran Abu Bakar Tidak pernah disebut Bapak lihat Umar Ada enggak Bapak lihat Usman Ada enggak Dalam Al-Quran Tidak disebut Satu-satunya adalah Zaid bin Harithah Nah ini Ini semua ada hikmahnya Jadi masing-masing kita ini Sebenarnya punya peran Sendiri-sendiri Yang semuanya itu Kalau kita maksimalkan Ada hikmahnya Tidak usah ngerasa Aduh Kalau saya dibanding orang itu Tidak ada apa-apanya Enggak Kita dengan kondisi Kita apa Di situ Kita menjadi Orang yang terbaik Jadi jangan bandingin Dengan orang lain Tapi dengan kondisi Yang ada pada kita Itu apa yang bisa Kita polokan Apanya yang bisa Kita polokan Sehingga Dari cerita itu tadi Kita bisa memiliki Kesimpulan Begitulah Para sahabat itu Dia enggak pernah Dia boleh bandingin Orang yang lebih baik lagi Boleh bandingin Tapi masing-masing Punya ada yang dipolokan Kita lihat Abdurrahman bin Auf Kalau melihat Mus'ab bin Umir Dia iri Kenapa? Karena dia sudah Wafat Di perang Uhud Coba Dilihat Hamzah Dia iri Saya enggak ada apa-apanya Dibanding Hamzah Hamzah sudah diwafatkan Oleh Allah SWT Di perang Uhud Semua sahabat itu Pengen mati Awalnya Kalau tidak perang badar Perang Uhud Kalau tidak perang Uhud Perang kontak Tapi apakah Allah membuat semua mati? Ya enggak lah Nanti yang bantu Rasulullah Siapa? Nah disitu Yang bantu pendanaan perang Siapa? Kalau tidak ada Abdurrahman bin Auf Tidak ada Abu Bakar Tidak ada Umar Tidak ada Usman Coba Nah disitu Jadi semua hidup ini Sebenarnya sudah ada Sudah ada iramanya saja Kita tinggal ngepolkan Oh begini Yang saya polkan Jangan sampai Kita keluar dari ketentuannya Allah Hanya itu Yang perlu kita usahakan Maka disini Kita kembali kepada Ayat ini tadi Syahadatnya Persaksian orang Kalau berkaitan dengan Tuduhan terhadap istrinya Itu berarti lima kali Empat Untuk istri Untuk menegaskan bahwa Dia betul-betul Selingkuh Dia betul-betul Berbuat zina Kalau tidak Satu lagi Satu lagi ini Kembali kepada dirinya Kalau dia enggak benar Maka cukup Satu lagi ini Mengatakan bahwa Dia bohong Nah disitu Istri juga begitu Istri yang dituduh itu Dia juga Wajib untuk Mengemukakan Persaksiannya Empat kali Dia bersaksi Bahwa dia tidak Melakukan itu Empat kali Dia bersaksi Dia tidak melakukan itu Apa yang dituduhkan oleh suaminya Dia tidak melakukan Kemudian yang kelima Kalau sampai Dia berbohong Dia melakukan Tapi dia bersahadat Sampai lima kali Maka Sahadat yang terakhir ini Yang akan Menjadi penghabisan Buat dia Laknatnya Allah Siap Dia terima Ini disini berat Berat sekali Karena kehidupan kita Ini memang Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Jangan deket-deket Dengan hat Dengan ketentuan Yang sudah tentukan oleh Allah Tidak usah Menuduh-nuduh Tidak usah Dan yang kelima Apabila nanti Dia ternyata Bohong Dengan Sudah Bersahadat Empat kali Tapi ternyata Dia bohong Semua Maka Yang kelima Sahadat yang terakhirnya Itu Kembali kepada dia Laknatnya Allah Maka sering orang Nantang Mubahalah 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 itu Ayo guys Tantang-tantangan Nanti-nanti yang benar Siapa Itu Gak usah lah Kalau urusan-urusan Politik Urusan-urusan ini Gak usah Mubahalah Kalau ketentuan Allah Boleh lah Mubahalah Takutnya apa Takutnya nanti Balik kepada kita Betul-betul Nanti Kita yang salah Kita nganggap Kita yang benar Padahal Belum tentu Kita yang benar Kita ini subjektif Mikir apa-apa Selalu subjektif Belum tentu Kebenaran yang menurut kami Kebenaran menurut Bapak Belum tentu Kebenaran yang menurut Bapak Belum tentu Kebenaran menurut kita Ketika kita musyawaroh Baru ketahuan Oh ternyata banyak Nah disini oleh karena itu Gak usah Mubahalah Mubahalah Kalau gak perlu Banget Gak berkaitan Dengan Dengan Yang sudah ada Ketentuan dari Allah Subhanallah Gak usah Takutnya nanti Balik Kepada kita Lanatnya Allah Itu yang Yang justru Diberikan kepada kita Karena kita sudah Menyombongkan diri Di hadapan banyak orang Kita menganggap Kita yang paling Benar Disitu Seandainya Bukan karena Karunia Allah Apa ini Karunia Allah Seandainya Allah tidak Membuka Pintu taupat Kepada manusia Warahmatuhu Dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjelaskan Kepada kita Syariat Syariatnya Tadi Bahwa Kalau orang Berzina Begini Hukumnya Begini Terus Tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang akan terjadi Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tawabun Itu maha penerima taubat Hakimun Maha bijaksana Jadi Ayat ini Maknanya Yang pertama Lawlam yashra Allahulakum Seandainya Allah tidak Memberikan syariat Kepada kita Hukum Kepada kita Setelah pernikahan Itu Ada macam-macam Hukum Sampai Kemudian Hukumnya Itu adalah Pada Perceraian Dan disini Konteknya Karena Perzinahan Adalah Menuduh Istri Kita Terbuat Zina Seandainya Allah tidak Memberikan Aturan-aturan Yang berkaitan Dengan Sahajat-sahajat Tadi Maka Umumnya Laki-laki Akan menganggap Dia yang paling Benar Nanti Karena Dari dulu Dari dulu Dari hukum Di zaman Zahiliyah Itu memang Laki-laki yang Paling menentukan Ini mau saya nikah Apa enggak Ini mau saya kasih Uang Infak Atau tidak Ini mau saya kasih Uang belanja Atau tidak Itu laki-laki semuanya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu mengatur Mengatur Di dalam Al-Quran itu Aturan-aturan Setelah menikah Kewajiban itu Sepenuhnya Ada pada laki-laki Bersamaan dan Kewajiban yang ada Pada laki-laki itu Perempuan nanti Memberikan Pengabdian Dan ketaatannya Ketaatan yang Dulu kepada Orang tua Pindah Kepada Laki-lakinya Jadi kalau Ini tidak Karena Allah Menentukan hukum Hukumnya Zaman sekarang ini Masih zaman Zahiliyah Kalau Allah Tidak menentukan Hukum ini Sejak Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Menyampaikan Wahyu Kepada kaum muslimin Yang ada di Madinah Maka Hukum jahiliyah Itu makin Akan tidak berjalan Kita lihat saja Sekarang Hukum Islam Sudah ada Seperti ini Nanti banyak sekali Hukum-hukum yang lain Maka masih beruntung Kita Di dalam Hukum perkawinan Kita itu Memang Sumbernya Adalah sumber Dari acaran Agama Islam Sehingga Walaupun dia disebut Hukum positif Karena mengadopsi Hukum-hukum Yang ada Dalam Kehidupan Masyarakat Yang ada di kita Tetap Sisi-sisi Warna Dari hukum Positif Itu Adalah Warna Dari Substansi Dalam hukum Agama Islam Ini kita masih Alhamdulillah Jadi Disinilah Kita harus memahami Sejarah Bahwa Kita Yang lahir Di Indonesia Tidak bisa Menyamakan Dengan orang lain Di tempat yang lain Tidak bisa Kenapa tidak bisa? Karena lingkungan kita Lingkungan kita ini Harus diakomodir Tidak bisa Semena-mena Oh berarti di Mekah Begini kita harus Seperti di Mekah Orang yang gak sholat Dulu Orang yang gak sholat Jamaah Dibakar rumahnya Pada masa Rasulullah S.A.W. Sekarang kalau gak sholat jamaah Dibakar Bukan begitu Harus memahami Sosiologisnya Pada waktu itu Kenapa Seperti itu Apa tujuannya Dan sekarang bagaimana? Berubah Segala sesuatu itu Bisa berubah Yang kedua Lawlam yashra Seandainya Allah S.W.T Tidak memberikan syariat Yang seperti ini Maka nanti Akan banyak sekali Pertikaian Antara suami Dan istri ini Yang gak selesai Dibawa kemana-mana Gak selesai Dibawa ke sini Gak selesai Dibawa ke sini Gak selesai Maka Allah S.W.T Memberikan hukumnya Nanti hukum ini Lalu diterjemahkan oleh Hukum positif Dari masing-masing Negara yang ada Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu sekalian Pada Pada ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke 10 ini Allah S.W.T Menjelaskan kepada kita Pentingnya kita memahami Hukum keluarga Nanti belum lagi waris Jadi Karena dengan kita memahami Hukum keluarga itu Maka insya Allah Apa yang akan kita terapkan Yang ada di dalam Al-Quran Nanti bisa dicari Bisa dicari Sesuai dengan hukum Al-Quran bagaimana Nanti hukum yang berlaku Di bangsa kita Seperti apa Nanti diketemukan nanti Supaya apa Supaya kehidupan itu Betul-betul berlangsung Aman Damai Saling menjamin Sehingga semua Permasalahan-permasalahan Kehidupan Itu bisa kita selesaikan Tidak masalahnya terus Ada loh Suami istri yang masalahnya Enggak berhenti nih Sampai masing-masing meninggal Coba Maka kita sebagai suami Sekali-kali Itu kalau lagi Membanggakan istri Itu perlu ngomong Perlu ngomong Gimana ngomongnya Itu Ya Semoga engkau bisa ridho Dengan apapun yang Kita beri Ya Saya ridho Aman itu Itu jadi Jadi perlu Perlu itu Perlu Semoga Ridho Ridho Dengan semua Karena Karena ada suami istri itu yang Sampai meninggal Tidak saling ridho Jadi dengan kita saling ridho Itu insyaallah Semua yang kita jalani Juga akan diberkahi oleh Allah SWT Ini Bapak dan Ibu sekalian Semoga Awal dari surah An-Nur ini Betul-betul memberikan Keterangan bagi kita semua Terutama bagi Kehidupan keluarga Kita Terima kasih Orang lebihnya Mohon maaf Wa alafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh